Oh ya kali ini saya akan membahas sekiripsi yang bimbing sekiripsi yang pernah dikirim sebelumnya ya jadi dia ini sudah pernah mengirimkannya jadi kita coba dulu lihat apa yang pernah dikirimkannya Nah apakah sudah dibetulkannya sesuai dengan yang telah ya kita lihat Nah saya dengarkan sambil kita cepatkan untuk membimbing skripsi ya skripsi masih baksatu-baksatu itu tadi kita lihat dulu buku panduan-panduan yang dikeluarkan oleh polmet ya jadi disini kita harus dikirim karena kita padahal bagian dari polmet pertama disini latar belakang jadi ini kalau dia baksatunya itu ini inilah baksatu yaitu pendahuluan di mana poinnya disini 1-1 adalah latar belakang latar belakang menjelaskan apa mengapa dan pentingnya dan dicantumkan tentang masalah serta fakta empiris yang terjadi dan dijelaskan kondisi ideal kita bisa lihat berbitkan atas ini apa judulnya tiba-tiba seperti ini judulnya pengaruh persepsi kemudahan menggunakan di wallet dan manfaat serta promosi jadi kemudahan merah baru manfaatksomhet baru satu lagi variabel sebesennya儷 mark beli ini Ini sama persepsi manfaat ya. Berarti kalau yang ini, nah dia ada dua persepsi. Kalau yang ini, dia ya di sini persepsi kemudahan dan manfaat. Jadi ini berbeda ya, berarti satu persepsi kemudahan dan manfaat. Apakah ini mau dijadikan manfaat saja, atau ada persepsi manfaat. Karena yang dari saya lihat di sini, ini dia memperbeda ya. Dia menggunakan persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Dia jelas, karya-karya persepsi dua, yaitu kemudahan dan manfaat. Ini baru promosi yang berdiri sendiri terhadap minat beli ulang. Nah, ya. Oke. Ya, kalau di sini saya lihat ya. Nah, ini ada yang menurutnya seperti itu. Jadi, kamu harus, kalau memang kamu mengikuti yang dari guangan tersebut, kamu harus jelaskan apakah ini berbeda persepsi kemudahan, atau manfaat saja, atau ada persepsi manfaat. Harus jelas ya, namanya variable. Nah, selanjutnya dalam hal menjabarkan ya. Menjabarkan bagaimana membuat latar belakang. Jadi, latar belakang penelitian itu kalau digambarkan berupa piramida terbalik. Piramida terbalik berarti dimulai dari hal-hal yang umum. Sifatnya umum, baru kemudian kepada hal-hal yang menjadi apa yang akan diterliti. Tapi masih bersifat secara umum. Baru di sini di akhir ini, di bagian ketiga ini menjurus kepada fakta, ataupun fenomena yang mendasari. Apa yang digadikan berdasar penelitian kita. Nah, kalau saya lihat di bab satumu, ini banyak sekali memang, tetapi semuanya di sini tidak ada. Nah, coba kamu perhatikan, sebagaimana? Nah, ini kita lihat. Ini saya pindah kemarin. Nah, ini saya buka. Coba, inilah jurnal elastasi lain. Coba kamu perhatikan. Dia akan membuka dengan yang umum sekali, yang luar, yang lebar. Mendiceritakannya perkembangan teknologi. Sementara, skripsi kamu, kamu memulainya dengan peraturan pemerintah. Ya, kalau saya lihat, sebagaimana disebut? Ini kalau saya lihat, kamu kutip dari sini. Bunyi peraturannya nomor 2018-2006, yang mirip seperti ini. Terdapat 11 bank. 2016-2018-2017, peraturan Bank Indonesia. Kemudian kamu tambah 26 PPI. Jangan seperti ini. Ini merupakan pendukung. Mulailah dari yang luar. Tinggal kamu lihat saja seperti skripsi yang ini, atau yang kamu kutip ini. Apa itu elektronik, walau ceritakan secara global. Jangan spesifik, karena itulah awalnya. Nah, kalau kita lihat lagi peneliti-peneliti yang sebelumnya. Ini juga ada ya, dari. Sekuritasi Tori. Nah, ini sama betul. Persepsi kemudahan dan manfaat. Nah, ini kamu, yang mirip yang ini, manfaat. Tetapi kalau kita lihat, apakah orang yang meneliti ini, yang bernama Nur Diyarja ini, benar-benar menggunakan manfaat saja, atau dia membuat persepsi berbeda manfaat dengan persepsi manfaat. Ya, kita lihat. Di sini, pengaruh persepsi kemudahan dan manfaat. Dia pendekatan semantik difensial. Menggunakan data primer. Ya, jadi setelah dilihat tadi beberapa, dia sudah melakukan perbaikan ya, kalau saya lihat. Ini, ya. Dia memulainya dengan, ya, ini yang secara umum ya, mengenai komunikasi teknologi informasi. Nah, uang elektronik, diceritakannya, men-trend less cash society. Oke. Oh, fisik. Ini terlalu banyak ini ya. Kalau saya lihat, ya, tapi nggak apa-apa, kalau memang dia. Di sini ada, OVO, ya. Shopee Pay. Kita lihat lagi. OVO. OVO. Ini apa, ini? Nyaman dan aplikasi ada kemudahan. Ini. Nggak usah, ini. Ini nggak. Tak ada, ini ya. Nggak usah. Nggak ada, ini gunanya. Karena ini semua orang, kenapa? Menurut saya ini tidak bisa dijadikan acuan ya, atau fakta. Karena ini hanyalah komen. Ya, komen bisa saja orang dalam yang menyamar menjadi orang luar ya. Komen-komen. Ini tidak bisa jadikan fakta empiris. KAMINS. 차�ーい. KAMIS. 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 gambar 12 mana gambar 12 mana gambar 12 berdasarkan gambar 12 ini apa ini apa gambar apa ini ini gambar 14 jadi kalau saya lihat kamu tidak ada urutan urutan gambar yang kamu buat ya gambar yang ditampilkan yang mana 12 mana 14 kok tiba-tiba ada 14 ya ini tadi buang ini enggak ada nih terus nah disini coba ya kembali pada gambar 12 gambarnya mana mana gambarnya memiliki market share paling tinggi terbilang rendah dibanding komputer lainnya lantas mengapa mendapat pengguna terbesar namun tidak terlalu banyak digunakan mengajukan riset pertanyaan apakah faktor kemudahan dalam menggunakan aplikasi manfaat dan promosi aplikasi Oppo terhadap berpengaruh terhadap minat penggunaan menggunakan aplikasi dan menit bila nah ya kan ini udah kamu nyatakan ya disini jadi kamu bikin dia menjadi research statement kamu nah yang lucunya kamu buat lagi dibawah sini selain itu ada lagi disini nah ini ya antara yang ya kita lihat antara yang kamu nyatakan ini nah dengan yang ini kemudahan persepsi kemudahan persepsi manfaat serta promosi nah ini terhadap minat beli ulang ngapain dua-dua kali kamu bikin gitu yaudah buang saja berarti yang ini ini enggak perlu karena satu gambar 12 aja tidak ada terus satu lagi gambar yang kamu buat tiba-tiba muncul gambar 14 ya terus disini muncul gambarnya tidak ada gambar berapa ini gambar 13 lah bikin mana gambar 12 gambar 11 jadi kamu buru-buru karena kemarin saya suruh perbaiki kamu potong-potong aja tanpa membaca ulang ya baiklah ya kamu perbaiki lagi apakah persepsi kemudahan terhadap minat manfaat nah ini kan berarti ini semua ya kan ini secara kalau dikatakan ini secara parsial nah kita biasanya juga membuat secara simultan jadi apakah kemudahan ya manfaat dan promosi secara simultan berpengaruh ya berpengaruh itu batasan masalah kemudahan kemudahan apa maksudnya ini kemudahan manfaat promosi harusnya penelitian ini hanya menggunakan variable persepsi kemudahan persepsi manfaat jadi jangan lupa kamu sebutkan persepsi apa variable ruang lingkup di kota tebing tinggi dan tahun berapa kamu laksanakan itu juga batasan nah yang ini tujuan kalau tadi tiga empat berarti ini tujuannya harus empat juga jangan tiga manfaat penelitian bagi pelaku usaha bagi penulis lain sistematika penulisan ini tidak ada metode penelitian cukup metode saja disebutkan ya simpulan oke sekarang saya akan membuat bab dua dia kajian pustaka jadi kita lihat panduan penulisan TA atau sekripsi ya supaya kita jangan salah menulis 2002 ini dia pedoman penulisan 2002 nah kita lihat disini nah ini kita malah lihat nah ya nah kita lihat disini bagian pedoman penulisan tata niaga tugas akhir tata niaga skripsi D4 ya kita lihat bagian isi bab dua bab dua pertama berjudul tinjauan pustaka pertama namanya kajian pustaka nah kita lihat nah ya kajian pustaka ya ini biasanya diambil dari ya dia jurnal ataupun ya hasil penelitian skripsi skripsi oke kita lihat disini pengaruh mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan ini ya ini variable yang berbeda ini kalau kamu kan kita lihat kamu ini bukan minat menggunakan kamu ini punyamu adalah mengisi ulang berarti sudah menggunakan belum tidak berarti kamu tidak menggunakan sudah menggunakan cuman persepsinya itu ini buang salah ini minat pengguna e-wallet terhadap ini lagi mempengaruhi minat pengguna saja yang mempengaruhi disini dikatakannya ya harusnya ini kamu buat ya disini bukan hanya benerli judul disini buat disini variable apa saja yang dia gunakan disini nah ini kamu bikin lagi apa variable yang dia pakai ya variable dia jadi kita bisa tahu apa yang dia pakai apakah mirip atau tidak gitu oke disini minat menggunakan minat menggunakan kembali kemenfaatan dan kemudahan pengetahuan ya gaduh disini tok neng landasan teori pengertian teknologi finansial bisnis model baru undasan hukum dompet elektronik terima yang beri di k di terima bersen beri beri Terima kasih. 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 Terima kasih.